Ya, sebelum meninggal, mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan khusnul khotimah. Kalau sudah meninggal, tidak khusnul khotimah lagi, sudah meninggal kok. Jadi doa itu, doa dan harapan itu kita ucapkan sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal, doakan. Kita tahu kabar meninggal, maka istirja inalillah. Kemudian kalau dia seorang muslim yang sholatnya taat, doakan. Doakan, semoga diampuni dosanya. Atau dengan doa yang biasa, kita panjatkan saat mendengar saudara-saudara muslim kita meninggal dunia. Selain tentu istirja. Ada pun khusnul khotimah, itu diucapkan sebelum meninggal. Itu doa, harapan sebelum orang meninggal dunia. Kalau sudah, bukan khusnul khotimah. Semoga khusnul khotimah sudah meninggal. Maka, innalillah wa inna ilaihi. Kerojuhun kemudian doakan kalau dia seorang muslim. Yang sholat taat, doakan.